Memburu Iblis jelit 2. Haha hihihi tanda seru. Tentu saja banyak penyebabnya, anak manis. Dan salah satu di antaranya adalah masalah perempuan, hihihi kakek itu menjawab tanpa malu-malu. Matanya semakin kocak dan nakal memandang tuwilan, seakan-akan masalah perempuan antara ia dan muridnya itu bukan suatu hal yang memalukan baginya. Justru tuwilan yang masih ingusan itulah yang menjadi malu mendengarnya. Gadis itu menjadi merah pada mukanya. Sementara di dalam hatinya gadis itu tak habis pikir, bagaimana di dunia ini ada seorang yang bejat moralnya seperti kakek itu padahal kalau dilihat keadaan tubuhnya, meskipun pintar bersolek, kakek itu tentu lebih dari 80 tahun umurnya. Tapi gaya dan sikapnya sungguh amat genit seperti bujang sedang birahi. Oleh sebab itu terasa berkurang juga rasa hormat tuwilan kepada kakek itu. HMMM. Kalau begitu benar juga perkataan Ang Lengkok Jin tadi. Jadi lo Ciam Pua dulu pernah mengganggu istri Ang Lengkok Jin. Benarkah? Tapi kakek itu tiba-tiba memelototkan matanya. Siapa bilang aku mengganggu istrinya? Huh? Kurang ajar. Justru bocah gila itulah yang menyuruh istrinya untuk menggodaku. Mereka bersekongkol untuk mencuri imbie Ang Tokeng dan potok cu milikku serunya berapi-api. Apa? Ang Lengkok Jin menyuruh istrinya sendiri untuk menggoda, eh, mencuri pusaka milik lo Ciam Pua? Jadi-jadi? Tuwilan tak mampu melanjutkan kata-katanya. Gadis itu benar-benar pusing memikirkan urusan orang yang selain amat memalukan juga sangat ruwet itu. Sungguh amat sulit. Bagi gadis itu untuk menentukan, siapa yang telah berbohong kepadanya dalam hal ini. Ternyata kakek itu merasakan pula keragu-raguan Tuwilan terhadapnya. Maka dengan geram dan penasaran ia berkata, huh, kau tak percaya kepadaku? Kau lebih mempercaya yang Lengkok Jin daripada gurunya, si Giyok Bintok Ong ini, heh. Kini giliran Tuwilan yang sangat kaget mendengar nama kakek itu. Giyok Bintok Ong adalah nama yang tertera di dalam buku Imbiang Tokeng. Benarkah kakek yang genit dan tampak kurang ajar ini si Giyok Bintok Ong, penyusun Imbiang Tokeng itu? Ataukah kakek ini hanya membuat dan mengaku aku saja untuk menakut-nakutinya? Tiba-tiba Tuwilan teringat akan kecurigaannya kepada orang tua itu. Tadi malam dia telah mencoba bertanya kepada Ang Lengkok Jin, sebelum orang tua itu menghembuskan napasnya yang penghabisan. Tapi Ang Lengkok Jin tidak sempat memberi jawaban. Kini dia ingin bertanya langsung kepada kakek itu. Lord Ciampu? Apakah Lord Ciampu ini, si penyebar maut yang sangat terkenal itu tanyanya hati-hati. Gadis itu sengaja membuang kata-kata iblis di depan sebutan itu, agar supaya kakek tersebut tidak tersinggung dan menjadi marah karenanya. Tapi kakek genit itu ternyata masih tetap marah juga. Kurang ajar! Kau bocah kemarin sore berani menghina aku, ya? Kau persamakan aku dengan pencuri kampungan macam si iblis penyebar maut itu, heh! Bangsat! Cuh tak disangka-sangka kakek itu mengumpat-umpat kasar dan sama sekali tak peduli kalau yang dia hadapi itu seorang gadis. Tuwilan sangat tersinggung dan merah pada mukanya. Apalagi melihat kakek itu meludah senaknya di depannya sampai-sampai airnya memercik mengenai sepatunya. Namun, kemarahan itu terpaksa dipendamnya di dalam hati, karena ia menyadari kelemahannya di hadapan kakek sakti itu. Kakek itu hendak mengumpat lagi namun dari atas tebing tiba-tiba terdengar suara orang memanggil. Suara wanita. Tuwila aaan suara itu bergema di dalam jurang. Eh! Itu suara suboku tuwilan berseru kaget. Siapakah subomu itu, heh kakek itu memotong dengan suara geram. Suboku biasa disebut orang dengan gelar. Si pendeta palsu dari Teluk Pohai tuwilan yang sedang merasa kesal itu menjawab ketus, membanggakan nama gurunya. Apa? Dia bekas pendeta imb yang kau di desa bancung di Teluk Pohai kakek yang sangat memandang remeh si iblis penyebar maut itu tiba-tiba berseru dan membelalakan matanya. Ya! Mendadak kakek itu menjadi pucat dan tampak ketakutan. Sikapnya sungguh bertolak belakang dengan kegarangannya tadi. Wah, kalau yang satu ini, yang satu ini, lebih baik aku pergi saja gumamnya dengan suara gemetar, lalu melesat pergi dengan tergesa-gesa. Sekejap saja bayangannya telah hilang dari pandangan tuwilan. Tentu saja tuwilan melongo keheranan. Gadis itu tak tahu apa yang menyebabkan Giyok Bintok Ong yang lihai itu menjadi ketakutan mendengar nama gurunya. Mungkinkah kepandayan gurunya itu lebih tinggi daripada Giyok Bintok Ong? Tuhila A'an. Subo, teucu di sini, gadis itu berteriak pula menjawab panggilan gurunya. Gadis itu memandang ke atas tebing. Dilihatnya gurunya merayap turun dengan cepatnya. Dan sebentar kemudian perempuan tua itu telah memeluk dirinya sambil menangis lega. Anak nakal! Kemana saja kau semalaman tadi? Habis sudah harapanku untuk bisa bertemu lagi denganmu. Kukira, kukira kau telah berjumpa dengan iblis itu. Oh oh perempuan tua itu berkata tersendat-sendat. Diam-diam tuwilan juga meneteskan air mata. Baru kali ini ia melihat gurunya yang terkenal keras dan kejam itu menangis mengkhawatirkan dirinya. Hampir-hampir ia tak percaya melihatnya. Subo. Teucu sehat-sehat saja. Teucu tidak sampai hati membiarkan keledai itu jatuh ke jurang. Teucu, Teucu terpaksa turun melihatnya. Subo, maafkanlah Teucu. Akhirnya perempuan tua itu sadar kembali akan keadaannya. Sambil menyeka sisa-sisa air matanya, perempuan tua itu menghela napas panjang. Lalu, di mana keledai itu tanyanya perlahan. Dia, dia sudah kukuburkan di sana tuwilan menjawab perlahan pula seraya menundukkan kepalanya. HMM. Lalu bagaimana dengan gigitan ular di kakimu itu? Seperti yang subo lihat sekarang, Teucu tidak apa-apa. Racun ular itu tak berpengaruh apa-apa terhadap tubuh Teucu tuwilan menjawab tegas. Heran. Sungguh mengherankan sekali. Memang sejak kecil keadaan tubuhmu sangat berbeda sekali dengan anak-anak yang lain, tapi aku tak menyangka kalau tubuhmu kebal terhadap racun. Padahal ular itu adalah sejenis ular yang amat berbahaya sekali. Aku pun tak akan tahan bila terkena gigitannya. Kedua orang guru dan murid itu lalu berdiam diri. Masing-masing sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Tapi perempuan tua itu terkejut bukan main ketika melihat bekas ledakan dan sisa-sisa tulang manusia berserakan di dekat tebing. Itu titik itu, eh, apa yang telah terjadi di sini? Ini perempuan tua itu bertanya dengan mati melotot. Tuwilan terpaksa menceritakan semuanya. Tak satu pun yang terlewatkan kecuali tentang buku dan mustika pemberian Ang Lengkok Jin itu. Tuwilan ingin menepati janjinya untuk tidak memperlihatkan benda-benda itu kepada orang lain, biarpun kepada gurunya sekalipun. Kepada gurunya, Tuwilan juga menuturkan kecurigaannya terhadap Giyok Bintok Ong yang ketakutan mendengar nama gurunya itu. Giyok Bintok Ong? Dia mengaku sebagai kakek guru para iblis ternama dari Ban KW itu-itu. Ah, yang benar saja. Berapa kira-kira umurnya sekarang tanda tanya? Entahlah, Subo. Kakek itu masih suka berdandan dan mematut-matut dirinya sehingga masih kelihatan muda. Tapi kalau melihat kumis dan jenggotnya yang putih, serta punggungnya yang sudah membungkuk, dia tentu berusia lebih dari 70 atau 80 tahun? 80 tahunan? Ah, kalau begitu pengakuannya itu mungkin benar juga. Mendiang T.E. Tok Chi itu kira-kira berumur 45 tahun. Jikalau Ang Lengkok Jin itu berusia 60-an tahun, maka kira-kira memang wajar kalau Giyok Bintok Ong berusia 80-an tahun. Di kalangan mereka memang sudah biasa mengambil murid selagi masih muda. Tapi, mengapa Giyok Bintok Ong itu takut kepadaku? Rasa-rasanya aku belum pernah mengenalnya. Mendengar namanya pun baru sekali ini. Lain halnya dengan cucu-cucu muridnya yang sangat terkenal itu, pendeta palsu dari Teluk Pohai itu berpikir keras. Subo, kemana saja Subo mencari Teo Chu tadi malam? Kenapa Subo baru menuruni jurang ini sekarang? Anak nakal. Subomu mengira kau diculik si iblis penyebar maut itu, sehingga Subomu terpaksa mencari kau di kota Soh Chu dan sekitarnya. Dan ketika Subomu sudah hampir putus asa, barulah Subomu teringat akan jurang yang dalam. Demikianlah, kedua wanita itu mendaki tebing jurang itu kembali. Berkali-kali si pendeta palsu dari Teluk Pohai itu harus membantu muridnya agar mereka dapat segera berada di atas jurang kembali. Tadi malam aku telah menemui Kang Lem Koe Hiap yang belum sembuh dari luka-lukanya di kota Soh Chiu. Subomu terpaksa menjumpai dia dan para pendekar yang berkumpul di rumahnya untuk meminta pertolongan mereka mencarikan kau. Perempuan tua itu berkata kepada Tuwilan setelah mereka berada di atas jurang kembali. Apakah sudah banyak pendekar yang berkumpul di sana, Subo? Bukan main banyaknya. Itu saja belum termasuk dengan para pendekar yang berkeliaran di dalam kota. Dan juga belum termasuk para pendekar sakti yang datang secara diam-diam karena mereka ingin bergerak sendiri-sendiri. Ah, kalau begitu sungguh kasihan sekali si iblis penyebar maut itu, bibir Tuwilan bergumam tanpa terasa. Apa? Tuwilan, kau bilang apa pendeta palsu dari Teluk Pohai tiba-tiba membentak Tuwilan. Matanya mendelik menahan kesal dan marah. Gadis itu cepat menundukkan mukanya dengan ketakutan. Bibirnya yang mungil itu sampai gemetaran ketika menjawab, M.M. Maaf Subo. T.E. Chu tidak sadar M.I. mengatakannya. T.E. Chu, T.E. Chu. Anak cengeng. Lalu, apa maksudmu berkata demikian itu? Jawab perempuan tua itu menghardik lagi semakin marah. Tuwilan menatap gurunya dengan wajah pucat dan hampir menangis. Air matanya mulai berlinang-linang. T.E. Chu, T.E. Chu tidak bermaksud apa-apa. Sungguh. Entah apa sebabnya, entah apa sebabnya, tiba-tiba saja T.E. Chu teringat akan ujar atau kata-kata para arif bijaksana zaman dulu, yang mengatakan, yang mengatakan bahwa di empat penjuru lautan itu semua manusia bersaudara. Dan, dan bayi manusia yang dilahirkan di dunia itu, semua putih bersih. Tidak ada cacat, celannya tanpa noda dan dosa. Kalau toh, kalau toh akhirnya setelah bayi itu menjadi dewasa, masing-masing mempunyai warna hati dan warna kehidupan yang berbeda, hal itu. Hal itu bukan salah mereka. Mereka terdidik dan terpengaruh oleh lingkungan dan keadaan di sekitar mereka. Begitu pula halnya dengan-dengan si iblis. Penyebar maut itu. Tentu ada alasannya, kenapa dia sampai berbuat demikian. Sebab, sebab dia pun juga seorang manusia pula seperti kita, gadis itu berkata tersendat-sendat. Dapat dibayangkan betapa kesal dan mendongkolnya perempuan tua itu. Baru saja mereka bertemu lagi, gadis itu sudah mulai dengan khotbahnya yang menjengkelkan. Kurang ajar. Kau ini anak kecil tahu apa tentang kehidupan. Berapa usiamu sekarang? Berapa banyak pengalaman hidup yang kau peroleh? Sungguh lancang. Kau ini benar-benar seekor anak ayam yang belum mengenal kerasnya kehidupan, kejamnya dunia, tapi sudah berani berbicara tentang kehidupan manusia. Jangan kau persamakan dunia angan-angan yang kau peroleh dari dalam buku itu dengan dunia nyata yang selalu kita hadapi setiap hari ini. Perempuan tua itu berteriak-teriak saking marahnya. Tapi, tapi tuwilan masih juga mau membantah. Diam. Jangan berbicara lagi yang bukan-bukan. Mari kita sekarang berangkat ke kota Soh Ciu. I. Tuwilan tak berani menyanggah lagi. Sambil menyekair matanya, gadis itu melangkahkan kakinya mengikuti gurunya. Mereka menuruni bukit itu dan menyusuri jalan besar yang membelah dusun-dusun di bawah bukit. Beberapa orang petani tampak sedang menggarap sawah ladang mereka, tapi sepanjang jalan itu tuwilan dan gurunya tak menjumpai seorang wanita atau gadis sekalipun. Yang mereka jumpai selalu laki-laki atau anak kecil seakan-akan dusun-dusun yang mereka lalui itu cuma dihuni oleh laki-laki dan anak-anak. Dan suasananya pun tampak aneh, penduduk Kang Lam yang biasa ramah itu kini tampak pendiam dan acuh. Kalau tahu mereka berpapasan, mereka tentu melengos atau pura-pura tidak tahu. Anak-anak kecil pun akan segera lari bersembunyi apabila mereka lewat. Lihatlah. Penduduk Kang Lam yang terkenal ramah tamah itu kini menjadi gelisah dan ketakutan setiap dilihat orang asing. Dan tanahnya yang subur makmur itu pun kini menjadi terbengkalai akibat ditinggalkan pemiliknya. Dusun-dusunnya yang dulu bersih dan rapi itu kini juga menjadi rusak dan kotor pula. Nah, coba kau renungkan. Siapa yang menyebabkan semua itu? Siapa tanda tanya? Si iblis penyebar maut, tuwilan menjawab seret. Nah, itulah. Tapi, tapi iblis itu belum tentu orang yang telah membunuh kedua orang tua teucu. Ya, benar. Tapi apa bedanya? Menjadi kewajiban kita untuk menyingkirkan para perusuh dan penjahat yang mengganggu rakyat. Seorang pendekar haruslah. Tanda petik. Tapi tecu bukanlah seorang pendekar, tuwilan memotong. Gila. Ya, sudah. Sudah perempuan tua itu berseru kesal dan jengkel, lalu melangkahkan kakinya lebih cepat lagi sehingga gadis itu terpaksa berlari-lari kecil mengejarnya. Subuh. Perempuan tua itu berjalan terus tanpa mempedulikan panggilan muridnya. Tapi langkahnya mendadak terhenti ketika dari arah depan muncul lima orang lelaki berjalan tergesa ke arahnya. Dan perempuan tua itu segera memegang lengan tuwilan yang menyusul tiba. Hati-hati perempuan tua itu memperingatkan muridnya. Kelima orang lelaki itu dengan cepat telah berada di depan mereka. Langkah kaki kelima orang itu sungguh mantap dan gesit, dan hampir tidak menimbulkan debu sama sekali, sehingga sekali pandang saja setiap orang akan tahu bahwa mereka adalah tokoh-tokoh persilatan tingkat tinggi. Ah, kiranya Kongtong Linggau Hiap, lima pendekar dari Kongtong, yang datang tanda seru pendeta palsu dari Teluk Pohai itu menyambut kedatangan orang-orang itu dengan gembira. Bagaimana khabarnya pertemuan di lembah itu tadi malam? Apakah kita telah mendapatkan care untuk menangkap iblis itu? Hei! Rupanya Lonnie, pendeta wanita, telah menemukan kembali anak gadis yang hilang itu. Orang tertua dari Kongtong Linggau Hiap itu menyapa pula dengan ramahnya. Matanya menatap tuilan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, seolah-olah ingin bertanya, kemana saja gadis itu tadi malam sehingga gurunya sampai kebingungan setengah mati. Dia berada di dalam jurang di bawah bukit itu perempuan tua itu cepat menerangkan. Kongtong Linggau Hiap itu saling berpandangan satu sama lain, kelihatannya ada sesuatu yang mereka pikirkan. Kelima orang itu adalah kakak beradik seperguruan dari aliran Kongtong Pai di Kongtong San. Dan secara kebetulan pula mereka berlima adalah saudara sekandung. Masing-masing berusia antara 35 sampai 45 tahun, dan mereka itu adalah putra sekaligus murid-murid utama dari Kongtong Chinjin atau ketua Kongtong Pai sekarang. Jadi, Jadi, Lonnie yang berada di jurang itu pagi tadi? Eh, ataukah masih ada orang yang lain lagi di sana? HMM, begini, Lonnie. Jangan kaget. Tadi pagi salah seorang dari para pendekar telah mendengar suara letusan di dalam jurang itu. Ketika ia mencoba turun ke sana, dia melihat bayangan seseorang di tempat yang gelap itu. Dia tak berani melihat sendiri, oleh karena itu ia melaporkannya kepada Kang Lam Khoi Hiap. Kemudian Kang Lam Khoi Hiap memerintahkan ayahku untuk memeriksanya. Dan ayah pun lalu mengerahkan kami semua. Dan itulah sebabnya kami berada di sini sekarang, JTLM, orang tertua dari Kongtong Linggo Hiap itu berkata lagi. Kang Lam Khoi Hiap. Dia memberi perintah kepada Kongtong Chinjin si pendeta palsu dari Teluk Pohai memotong tak mengerti. Ah, maaf, kami belum memberitahukan hasil dari pertemuan kita tadi malam kepada Lonnie, tiba-tiba JTJ, orang kedua yang bersuara lantang dan keras, menyelah percakapan tersebut. Sam T, adik ketiga, coba kau ceritakan sekali lagi kepada Lonnie tentang pertemuan kita tadi malam agar beliau ini tidak bingung sambungnya lagi seraya menoleh ke arah JT Song, pendekar yang paling pandai dan berbakat di dalam Kongtong Linggo Hiap. JT Song, yang berusia 40 tahun dan berbadan tegap itu tersenyum menganggukan kepalanya. Lonnie, di dalam pertemuan malam tadi telah diputuskan untuk mengangkat Kang Lam Khoi Hiap sebagai pemimpin umum di dalam perburuan ini. Meski Kang Lam Khoi Hiap bukanlah orang terpandai atau yang tertua di antara kita, apalagi dia belum sembuh dari lukannya namun semua pendekar telah satu padu dan bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Hal itu kita lakukan demi untuk menghormatinya dan menghargainya sebagai cuan rumah yang paling berkepentingan di dalam urusan ini. Semula orang tua itu memang menolaknya. Tapi kami semua segera mendaulatnya, sehingga dengan berat hati dia terpaksa menerimanya pula, katanya halus dan teratur. Oh, jadi itukah sebabnya dia berani memberi perintah kepada Kong Tong Chin Jin yang berkedudukan tinggi itu si pendeta palsu dari Teluk Pohai tersenyum maklum. Tidak cuma ayahku yang harus tunduk oleh perintahnya. Masih ada ketua partai persilatan lagi yang bernasib sama dengan ayahku. Namun kami semua itu memang sudah kami kehendaki sendiri, semuanya tidak menjadi sakit hati karenanya, Jitai Song tersenyum pula diikuti oleh saudara-saudaranya. Tiga ketua partai persilatan. Siapa sajakah mereka itu pendeta palsu dari Teluk Pohai menegaskan. Mereka itu adalah ketua-ketua partai persilatan Tai Hek Pai, Gobi Pai dan Tiam Jong Pai. Hei, ketua Tiam Jong Pai Hek Pian Hok Bi Bunte Ing, si kelelawar hitam, itu juga datang pendeta palsu dari Teluk Pohai itu berseru girang. Benar, beliau datang bersama-sama dengan ketua Gobi Pai, Angkin Siuli, bida dari berselendang merah. Oh, dia juga datang tiba-tiba wajah pendeta palsu itu menjadi gelap kembali. Kong Tong Gero Hiap merasa sangat heran melihat perubahan wajah lawannya. Tapi, mereka berlima tidak ingin mencampuri urusan pribadi orang lain. Oleh karena itu mereka berlima tidak mau menanyakan terlebih lanjut. Sebaliknya, Jitai Song malah meneruskan ceritanya. Lonnie. Oleh Kang Lem Koe Hiap kita semua dibagi menjadi lima rombongan, agar supaya para pendekar yang banyak jumlahnya dan belum saling mengenal itu tidak menjadi ribut atau saling gasak sendiri di dalam menjalankan tugasnya nanti. Dan setiap rombongan itu juga telah memperoleh daerah-daerah sendiri dalam tugasnya. Sementara di dalam operasinya nanti, setiap rombongan itu masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing pemimpin kelompok itu harus sudah saling mengenal satu sama lain. Ah, begitu rapinya si pendeta palsu dari Teluk Pohai berdercak kagum. Tentu saja, Lonnie. Selain itu setiap rombongan dan setiap kelompok juga memiliki tanda pengenal dan kata-kata sandi tersendiri, sehingga bentrokan dan salah tangkap di antara kita sendiri dapat dihindari. Wah, kalau begitu aku masuk rombongan yang mana si pendeta palsu dari Teluk Pohai bertanya bingung. Sebaiknya Lonnie menghubungi sahabatmu dari kelima rombongan itu. Lonnie bisa menghubungi pimpinannya. Rombongan pertama dipimpin sendiri oleh Kang Lem Khoai Yap. Rombongan kedua dipimpin oleh Ketua Tai Hek Pai Ouyang Su. Rombongan ketiga dipimpin oleh Ketua Tiam Jong Pai, Hek Pian Ho Li Bun Ting. Rombongan keempat dipimpin oleh Ketua Go Di Pai, Angkin Siuli Siau Hang Li. Dan rombongan terakhir dipimpin oleh ayahku sendiri, Kong Tong Chin Jin, Jitak Im memberikan pandangannya. Tetapi, yang lebih baik Lonnie menghubungi Kang Lem Khoai Yap saja. Sebab selain dia itu menjabat sebagai pimpinan umum, dia bisa mencarikan rombongan yang cocok buat Lonnie nanti, Jitai Song yang cerdik itu menyela. Ya, agaknya pendapat adikku tadi memang benar, Jitai Im cepat mengiakan kata-kata adiknya. Di mana aku bisa menemui Kang Lem Khoai Yap? Dia berada di dalam kota, di rumah muridnya, yang kini telah disulap menjadi markas para pendekar. Baiklah. Kalau begitu kami mohon diri untuk menemui Kang Lem Khoai Yap, pendeta palsu dari Teluk Pohai memberi hormat dan menarik lengan tuilan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Demikianlah guru dan murid kembali menyusuri jalan yang menuju ke kota Soh Chiu. Semakin dekat dengan kota semakin sering pula mereka berjumpa dengan para pendekar yang mengambil bagian dalam perburuan itu. Subo, demikian banyaknya pendekar-pendekar persilatan yang hadir, tapi kenapa tak satu pun terdengar para pemimpin Im yang kau kita tuilan tiba-tiba bertanya kepada gurunya. Bukankah dahulu Subo pernah bercerita bahwa di kulil pusat kita terdapat tokoh-tokoh sakti yang mempunyai kesaktian seperti dewa? Wah, engkau ini benar-benar ceroboh sekali. Tentu saja beliau-beliau itu tidak mempunyai minat sama sekali terhadap urusan-urusan seperti ini. Beliau-beliau itu cuma memikirkan masalah keagamaan saja setiap harinya. Lain tidak. Tapi Subo pernah bercerita bahwa beberapa orang di antara mereka itu pernah mengegerkan persilatan beberapa tahun yang lalu. Misalnya, sesepuh kita yang bergelar Lojin Ong atau Toat Bengjin, manusia pencabut nyawa, itu kata Subo, beliau itu bersama dengan Kau Cusi. Pengurus keagamaan pusat, yang bernama Tongciak, pernah malang melintang di dunia kengau tanpa lawan. Tanda petik. Ah, itukan dulu beliau itu keluar kuil karena masalah agama atau urusan kita. Beliau itu terpaksa keluar oleh karena telah terjadi bentrokan antara pengikut aliran kita dengan para pengikut aliran Bengkau dan Mokau. Tuwilan mengerutkan keningnya. Subo, apakah kedua aliran kepercayaan itu juga mempunyai tokoh-tokoh sakti pula sehingga mereka itu berani melawan kita? Kau ini bodoh benar. Tentu saja mereka itu mempunyai tokoh-tokoh sakti pula. Kalau tidak, masakan mereka berani bentrok dengan kita? Siapa sajakah mereka itu? Subo gadis itu mendesak dengan nada sedikit memaksa. Ah, 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 ah. Kau ini mau apa bertanya tentang mereka? Mau mengajak berkelai? Jangan mengada-ada si pendeta palsu dari Teluk Pohai itu membentak tuwilan, namun bibirnya tampak sedikit tersenyum. Bukan begitu, Subo, gadis itu merajuk dengan mulut cemberut. T.E. Chu memang tidak suka berkelahi tapi T.E. Chu sangat mengagumi keperwiraan dan kesaktian seseorang yang digunakan untuk mencipta kebakan dan kedamaian dunia seperti beliau. Beliau itu. Tanda petik. Omong kosong. Siapakah yang mencipta kedamaian dan kebaikan melalui bentrokan dan perkelahian yang membawa korban jiwa? Siapa? Ah, semua itu hanya karena salah paham saja. Tak sebuah pun agama yang menganjurkan pertumpahan darah di dunia ini. Apalagi beliau. Beliau itu adalah penganut dan pengurus agama yang tekun. Tak mungkin rasanya kalau mereka itu menjadi lalai dan terhanyut ke dalam arus buruk. Yang tak mereka kehendaki sendiri, tuwilan cepat menyanggah. Si pendeta palsu dari Teluk Pohai itu terperangah, Nah, kau sudah mulai dengan khotbahmu lagi hardiknya kaku. Tuwilan menjadi kaget pula. Oh, maafkan tecu, subuh pintanya cepat. Mereka lalu berdiam diri. Perempuan tua itu mempercepat langkahnya, sehingga tuwilan terpaksa mengikutinya pula. Dan gadis itu sudah tidak berani pula untuk bertanya-tanya lagi. Keinginannya untuk mengetahui tokoh-tokoh tingkat tinggi itu dipendamnya saja di dalam hati. Beberapa waktu kemudian tembok kota Soh Ciu telah terlihat di depan mati mereka. Bangunannya yang tinggi kokoh mengelilingi kota itu tampak megah dan perkasa, meskipun dinding-dindingnya telah berwarna kehitaman dimakan jamur. Pintu gerbangnya yang luar biasa besar itu dicek dengan warna merah tua, meskipun di beberapa tempat juga telah luntur dimakan usia tua pula. Parit dalam dan lebar yang digali mengelilingi tembok itu tampak penuh dengan air, sehingga sepintas lalu bagaikan sebuah sungai yang mengalir mengitari kota Soh Ciu. Tuwilan dan gurunya melintasi jembatan gantung yang melintang di atas parit itu. Banyak orang lalu-lalang melewati jembatan itu, namun tak seorang wanita pun yang mereka lihat selain mereka sendiri, sehingga kedatangan mereka itu benar-benar menarik perhatian orang-orang di sekeliling mereka, apalagi wajah Tuwilan yang cantik menarik itu benar-benar merupakan sebuah pemandangan yang menyegarkan mata. Pintu gerbang itu dijaga oleh enam orang para jurid bersenjata tombak, meti mereka segera melotot begitu melihat Tuwilan datang. Empat orang di antara mereka segera mencegat langkah gadis itu. Berhenti sebentar. Nona siapa dan datang dari mana? Apakah Nona tidak tahu kalau kota ini sedang dilanda kerusuhan? Mengapa Nona datang kemari salah seorang bertanya? Wajahnya yang kasar itu tampak berkeringat, sementara tombaknya yang panjang itu dilintangkan di depan Tuwilan. Tuwilan berhenti dan melirik ke arah gurunya yang berdiri tak jauh darinya. Terima kasih. Cui tak usah mengkhawatirkan nasib kami berdua. Kedatangan kami kemari sekali ini justru hendak menengok atau melihat-lihat kerusuhan itu. Kami berdua ingin melihat macam apa si iblis penyebar maut yang ditakuti orang itu. Nah, bolahkah kami lewat sekarang gadis itu berkata dengan tenang dan halus. Para penjaga itu tersentak kaget. Begitu pula dengan orang-orang yang tanpa sengaja berhenti memperhatikan mereka. Semua orang malah menjadi gelagapan melihat ketenangan gadis cantik itu dan semua orang itu baru menjadi sadar tatkala gadis dan gurunya itu tiba-tiba telah lenyap dari tempat mereka. Para penjaga itu melongo dan membalikan badan mereka. Dan mereka melihat gadis cantik itu telah melangkah memasuki kota bersama perempuan tua itu. Semuanya benar-benar tidak tahu care bagaimana kedua wanita itu lewat dari depan mereka. Semuanya hanya melihat perempuan tua itu berkelebat cepat ke depan, seperti menyambar ke arah gadis cantik itu, dan kemudian hilang lenyap dari pandangan mereka. Uh! Ternyata, ternyata mereka berkepandaian tinggi penjaga itu bergumam kecewa malah, karena tak bisa menggoda gadis yang sangat menarik hatinya itu. Ya! Untunglah gadis itu tidak menjadi marah. Itulah kalau kita melupakan pesan pimpinan. Bukankah Honcian Bu kemarin telah memperingatkan kita semua, agar berhati-hati menghadapi orang-orang yang berdatangan ke kota kita? Dalam beberapa hari ini kota Sohciu dibanjiri para pendekar dari seluruh negeri. Kita tidak boleh Semilrono menghadapi mereka. Ya! Tapi siapa yang tak terpikat dengan gadis secantik dia? Sudah beberapa hari kita cuma melihat lelaki Milulu. Penjaga yang pertama tadi membela diri. Sementara itu Tuwilan dan gurunya telah jauh meninggalkan mereka. Subo, kemanakah kita sekarang? Gadis itu bertanya kepada gurunya setelah beberapa saat lamanya mereka berjalan di dalam kota. Kita makan dahulu. Nah, di seberang jalan itu ada restoran. Mari kita ke sana. Sekali lagi kedatangan mereka di dalam restoran itu telah menarik perhatian semua orang. Selain Tuwilan itu memang sangat cantik, di dalam ruangan yang penuh pengunjung itu memang tiada wanita lain selain mereka berdua. Namun demikian perempuan tua itu tenang-tenang saja ketika mengajak Tuwilan duduk di kursi yang tersedia. Tuwilan melirik ke sekitarnya. Dilihatnya semua mata memandang ke arah dirinya, sehingga diam-diam ia menjadi kikuk juga. Subo, semua orang memandang ke arah kita, bisiknya perlahan kepada gurunya. Siapa bilang? Lihat ke belakangmu. Pemuda itu sama sekali tak menggerakkan kepalanya meskipun kita duduk di dekatnya. Pendeta palsu dari teluk pohai itu mencibirkan mulutnya ke arah belakang Tuwilan. Tuwilan menoleh sekejap. Tapi waktu yang hanya sekejap itu telah lebih dari cukup bagi Tuwilan untuk mengetahui siapa yang duduk di belakang dirinya. Seorang pemuda tinggi kurus, sangat kurus sekali malah, tampak sedang menghadapi cawan kecil yang penuh berisi arak hangat. Di atas mejanya terletak dua guci arak yang kelihatannya telah habis isinya. Sebenarnya wajah pemuda itu sangat tampan. Namun karena terlalu kurus serta kurang terawat dengan baik, maka wajah itu tampak pucat seperti orang yang baru menderita penyakit berat. Apalagi kulit di sekitar matanya yang tajam luar biasa itu tampak kehitam-hitaman, seakan-akan pemuda itu tidak pernah tidur selama berhari-hari. Dan pemuda itu hanya duduk sendirian di mejanya. Pelayan rumah makan itu datang mendekati Tuwilan dan mencatat masakan yang dipesan oleh gadis itu dan gurunya. Nona, rombongan pemuda yang ada di dekat pintu itu mengundang Nona untuk makan bersama kalau mau. Pelayan itu tiba-tiba berbisik kepada Tuwilan. Jari tangannya menunjuk ke arah pintu di mana empat orang pemuda yang sedang memandang dan tersenyum ke arah mereka. HMM, kurang ajar tanda seru si pendeta palsu dari Teluk Pohai menggeram namun cepat-cepat ditahan oleh Tuwilan. Subbo jangan lekas marah. Kita tak perlu melayani kekurang ajaran mereka. Gadis itu membujuk gurunya seraya tersenyum. Tapi orang itu terlalu menghinamu. Dikiranya kau ini gadis apa? Huh si pendeta palsu dari Teluk Pohai itu tetap mengomel. Sudahlah, Subbo. Bersabarlah. Kita tak perlu melayani segala macam lelaki seperti mereka. Itu hanya akan merendahkan martabat kita sendiri nanti. Tujuan kita kemari adalah untuk makan lalu mencari Kang Lem Khoai Yap. Yang lain tak usah kita pikirkan Tuwilan terus saja menenangkan hati gurunya. Gadis itu lalu berkata kepada pelayan yang masih berdiri gemetar di dekatnya. Nah, katakan kepada mereka bahwa aku sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk melayani kelakar mereka. Begitu. Dan, eh, ya, kau tahu rumah Kang Lem Khoai Yap di kota ini? Ya, ya, saya tahu, Kownio, Nona. Rumahnya berada di ujung jalan ini. Apakah Kownio ini keluarganya pelayan itu bertanya semakin ketakutan? Tuwilan tidak mengacuhkan pertanyaan pelayan itu. Sebaliknya gadis itu merogoh sekeping uang tembaga dari dalam sakunya dan memberikannya kepada pelayan itu. Nah, kau pergilah sekarang perintahnya halus. Terima kasih. Terima kasih pelayan itu mengucapkan terima kasih dengan membungkukan tubuhnya berulang-ulang, lalu cepat-cepat pergi meninggalkan Tuwilan dan gurunya yang galak itu. Di dekat pintu pelayan itu berhenti lalu mengatakan pesan Tuwilan tadi kepada rombongan pemuda yang telah menunggunya. Dan pelayan itu segera pergi ketika tamu-tamunya itu menjadi marah. Siapa yang berkelakar? Kurang ajar salah seorang di antaranya berdiri sambil mengebrak meja. Kami mengundangnya secara baik-baik. Siapa bilang para pendekar Taihek Pai suka berkelakar serunya penasaran. Kelinting-kelinting, kelinting tanda seru. Selagi para tamu di dekat pintu itu menjadi ribut melihatlah pendekar Taihek Pai tersebut, tiba-tiba di luar halaman terdengar kelintingan kuda mendatangi. Dan sebentar kemudian seorang pemuda tampan berpakaian bagus dan mahal memasuki restoran tersebut. Seorang bocah tanggung berpakaian sederhana, yang agaknya adalah seorang pelayan atau kacung, tampak membuntuti di belakangnya. Dua buah. Tangannya menjinjing barang-barang bawaan pemuda tampan tersebut. Pemuda itu menoleh ke sana kemari mencari tempat duduk. Pelayan restoran cepat menyambutnya. Tapi serentak terlihat oleh pemuda itu wajah tuwilan yang cantik kakinya segera melangkah mendekati. Acang, beli meja ini pemuda itu berbisik kepada kacungnya seraya menunjuk meja pemuda kurus tadi. Bocah tanggung itu cepat menghubungi pelayan restoran yang menyambutnya tadi. Dikeluarkannya uang setengah tel perak dari kantung uang yang dibawanya. Nih, uang setengah tel. Terimalah. Tapi tolong kau kosongkan meja di belakang gadis cantik itu karena majikan ku hendak memakainya. Cepat katanya berlagak seperti orang besar. Tentu saja pelayan restoran itu melongo melihat uang sebanyak itu. Uang sebanyak itu bisa untuk makan tiga atau empat orang di restorannya. Tapi perintah itu sungguh sulit dilaksanakan. Bagaimanapun juga tak mungkin ia mengusir tamu yang belum selesai menikmati makanannya. Ini, ini, oh, bagaimana ini pelayan itu berdasah gugup seraya memandangi uang perak yang ada di telapak tangannya. Kacung itu tersenyum acuh, lalu mendekati tuannya kembali. Dan pemuda tampan itu sendiri tampak sedang pasang aksi di belakang tuwilan. Sambil mengipasi tubuhnya dengan kipas sutra yang mahal, pemuda kaya itu sebentar-sebentar mematut-matut pakaian yang dikenakannya. Berkali-kali matanya melirik kepada tuwilan. Berengsek benar anak-anak muda sekarang si pendeta palsu dari teluk pohai ini mengomel lagi dengan kesal melihat lagak es ikaya itu. Sementara itu si pelayan restoran masih tetap salah tingkah dan kebingungan. Sambil mendekati pemuda kurus yang sedang menikmati araknya itu ia mengeluh panjang pendek. Ini, ini, wah, bagaimana ini? Aku, aku. Tiba-tiba si pemuda kurus itu berdiri dari kursinya. Sekilas matanya menyambar ke arah tuwilan dan pemuda kaya itu. Kemudian mulutnya yang sejak tadi diam itu berkata kepada si pelayan restoran, jangan bingung menerima uang sebanyak itu. Kebetulan aku juga sudah tidak berselera lagi untuk meneruskan minumku. Aku akan pergi. Nih, aku pun dapat memberimu uang pula. Terimalah. Pemuda kurus itu melangkah pergi. Tangannya melemparkan uang setengah tel pula kepada pelayan itu. Bukan perak, tapi, emas. Hah? Ini? Tuan, ini pelayan itu terbelalak, lalu pingsan. Tangannya masih tetap mencengkeram uang emas itu. Uang emas yang nilainya dapat untuk membayari semua tamu yang sedang makan minum saat itu. Untuk beberapa saat tempat itu menjadi ribut. Para pelayan yang lain segera berdatangan menolong pelayan itu. Mereka menggotongnya ke ruangan dalam, sementara para tamu yang lain segera duduk kembali di tempat masing-masing. Dan si pemuda kaya itu memergunakan kesempatan tersebut untuk mengambil alih meja si pemuda kurus tadi. Hei, hei, enak saja duduk di tempat orang. Kami telah menungguinya sejak tadi. Ayo, selahkan mencari meja yang lain. Mendadak para tamu itu dikejutkan lagi oleh suara bentak orang. Semua matah, tertuju ke bekas meja si kurus lagi. Di sana terlihat si pemuda kaya itu telah dikepung oleh empat orang pendekar Taihek Pai tadi. Tapi pemuda itu sendiri masih tampak tenang-tenang saja di kursinya. Sungguh menyebalkan si pendekta palsu dari teluk pohai yang menyaksikan olah anak-anak muda di depannya itu menggerutu kesal. Tuwilan menundukan mukanya yang kemerah-merahan. Namun di dalam hatinya ada juga perasaan bangga, karena dirinya menjadi pusat perhatian orang-orang itu, bahkan secara tidak langsung menjadi rebutan malah. Mereka berlomba-lomba mendekatinya dan berlomba-lomba menarik perhatiannya. Sementara itu perang dingin yang terjadi di belakang dirinya semakin menjadi panas juga. Rombongan pemuda yang mengaku sebagai pendekar-pendekar dari Taihek Pai itu sudah mulai membentak dan mengebrak meja lawannya. Meskipun demikian si pemuda kaya dan kacungnya itu ternyata masih tetap tenang-tenang saja di tempatnya. Anak manis. Kau jangan mentang-mentang mengandalkan uangmu yang banyak itu untuk berbuat senakmu di sini. Ini bukan rumah nenekmu. Ini tempat umum, tahu. Si pemuda kaya itu akhirnya mengerutkan dahinya. Lambat laun ia menjadi risih dan marah juga. Namun demikian tampaknya ia masih belum mau melayani para pengganggunya. Sambil menghelana pasia menoleh kepada kacungnya. Acang. Aku baru enggan berbicara dengan orang lain. Wakililah aku melayani orang-orang dari hutan ini. Terserah kepadamu, apa yang hendak kau lakukan terhadap mereka. Kau lempar ke halaman pun juga boleh. Baik, siyaunya, cuan muda. Bisa dibayangkan, bagaimana marahnya keempat pendekar Taihek Pai itu. Mereka adalah murid-murid utama Ouyang Su, pendekar kenamaan yang kini menjabat sebagai ketua Taihek Pai di Syongsan. Belum pernah mereka menerima hinaan serupa itu. Bangsat keparat. Kau sudah bosan hidup rupanya. Salah seorang dari empat pendekar Taihek Pai itu yang sejak tadi selalu mengumpat-umpat dan marah-marah tiba-tiba menendangkan kakinya ke arah meja si pemuda kaya itu. Tapi bersamaan dengan itu si kacung juga melintangkan kakinya di depan meja tersebut. Maka tak dapat dicegah lagi kedua kaki mereka lantas beradu satu sama lain. Beres. Aduh, pendekar Taihek Pai itu berteriak setinggi langit. Tubuhnya berputar-putar sambil terpincang-pincang sementara kedua tangannya berusaha memegangi kakinya yang sakit. Sebaliknya kacung yang bernama Acang itu kelihatan tersenyum simpul di tempatnya. Dengan lagak yang kocak ia membungkuk, lalu menyebabkan pipa celananya. Dan semua orang segera melihat sarung pedang yang terbuat dari besi terselip di sana. Benda itulah yang membuat pendekar Taihek Pai tadi melolong-lolong kesakitan. Kurang ajar. Kawana kecil bermain curang pendekar Taihek Pai yang lain segera melabrak kacung itu. Hei, hei, kenapa kalian mengeroyokku? Sungguh tidak punya malu. Kalau berani, satu lawan satu, dang kacung itu menjerit-jerit seraya mengelak dan berputaran mengelilingi tuannya. Semwi Suheng, Suheng bertiga, lepaskan monyet itu untukku. Biar aku saja yang meremukan tempurung kepalanya pendekar yang kesakitan kakinya tadi berteriak. Kep Suheng, adik kesepuluh, berhati-hatilah tanda seru. Bocah ini ternyata berisi juga ketiga orang Taihek Pai yang mengejar-ngejar acang itu berteriak pula, lalu berhenti. Dan dibiarkannya saja kacung itu berhadapan sendiri dengan adik seperguruan mereka. Sementara itu mereka bertiga lalu mengepung si pemuda kaya, yang masih enak-enakan duduk di kursinya. Suasana menjadi tegang. Para tamu yang duduk berdekatan dengan tempat itu segera menyingkir, termasuk tuwilan dan gurunya. Perempuan tua itu hampir saja tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Untunglah tuwilan dengan cepat bisa mengekangnya. Subo, marilah kita mencari kursi yang lain saja di pojok sana gadis itu membujuk Seraya menarik lengan gurunya. Hitung-hitung kita menonton sebuah pertandingan silat secara gratis. Tanda petik. HMM, mau menonton atau ingin menghindari kekerasan? Kalau ingin menonton, ya, di sini dong. Dekat perempuan tua itu mengikuti langkah muridnya Seraya mengejek. Ah, subo ini, sudah tua senangnya cuma bertengkar melulu tuwilan menggerut tuh. Tapi sebelum pertempuran itu benar-benar meletus, dari ruangan dalam tiba-tiba muncul si pemilik restoran sambil menjerit-jerit. Tahan. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Jangan rusakkan rumah makanku. Silahkan cuy keluar saja kalau ingin berkelahi. Tubuh yang gemuk itu menghambur keluar dan menerjang ke arah Arna. Namun dengan sigap si pemuda kaya itu bangkit menahannya. Kemudian pemuda itu mengeluarkan uang satu cil lemas dari sakunya. SSST. Jangan ganggu permainan ini. Aku sudah terlanjur berminat untuk menikmatinya. Nih, uang satu cil lemas. Uang. Ini dua kali lipat pemberian si kurus yang sombong tadi bukan? Tanda tanya. Simpanlah. Tapi biarkanlah pertunjukan ini terus berlangsung. Kukira uang itu lebih dari cukup untuk mengganti seluruh perabotan rumah makan ini. Bagaimana tanda tanya? Oh, terima kasih. Terima kasih pemilik rumah makan itu tiba-tiba tertawa kemudian melangkah mundur dengan mengangguk-angguk. Nah, acang, teruskan permainanmu. Lemparkan orang hutan itu keluar halaman si pemuda kaya itu lalu berseru ke arah kacungnya. Baik, si Oya Acang menjawab gembira. Ketarat. Ku bunuh kau, haram jadah lawan si Acang menggeram dan menyerang. Orang itu adalah murid termuda dari Ouyang Su yang berjumlah sepuluh orang. Wataknya berangasan dan suka berkelahi. Sebenarnya sebagai murid ketua partai persilatan terkemuka, kepandainya cukup tinggi. Namun karena terlalu sering bertindak sembrono dan kurang waspada, maka dia sering memperoleh kesulitan apabila berhadapan dengan musuh yang setingkat atau lebih tinggi kepandainya. Begitu pula halnya dengan ketiga suhengnya yang kini sedang mengepung si pemuda kaya itu. Sebagai murid Ouyang Su yang nomor tujuh, delapan dan sembilan, kepandainya mereka itu juga cukup tinggi. Lebih tinggi daripada murid yang kesepuluh itu malah. Namun karena mereka bertiga itu juga masih terlalu muda pula, apalagi mereka itu juga terlalu membanggakan kesohoran guru mereka maka keadaan mereka juga tidak berbeda dengan adik seperguruan mereka itu. Sebaliknya, kacung itu meskipun masih sangat muda, tapi sikap dan pembawaannya ternyata lebih tenang dan berhati-hati dibandingkan lawannya. Oleh karena itu biarpun ilmu silat yang dikeluarkannya itu biasa-biasa saja tapi kenyataannya, dia bisa melayani semua gebrakan lawannya dengan baik. Malahan seringkali dengan ketenangannya itu dia bisa mencuri kesempatan untuk mendahului musuhnya. Akibatnya bisa diduga, murid kesepuluh dari Tai Hek Pai itu sering kecolongan sebuah pukulan atau tendangan. Memang tidak begitu telak, namun hal itu sudah membuat pendekar Tai Hek Pai itu semakin marah dan penasaran. Tentu saja ketiga suhengnya semakin terbakar melihat keadaan itu. Bangsat! Siapakah sebenarnya kau ini murid yang ketujuh mengeram dan mementak ke arah lawannya, si pemuda kaya itu? Kulihat kau tidak mengenakan tanda-tanda yang diberikan oleh Kang Lem Koi Hiap, apakah yang kasih iblis penyebar maut itu hah? Pemuda kaya itu tiba-tiba tertawa panjang. Hahaha siasat kuno. Kau sungguh cerdik sekali. Melihat keadaan adikmu yang tidak menguntungkan itu kau lantas menuduh orang senaknya untuk mencari dukungan orang luar, haha. Diam! Kalau kau memang bukan si iblis penyebar maut itu, hayo, katakan kepada kami. Siapakah kalian ini? Nah, pertanyaan itu baru patut untuk dijawab. Tapi, benahilah dulu hatimu sebelum mendengarkan jawabanku, agar engkau tidak menjadi kaget atau ketakutan. Hahaha! Tanda seru. Bangsat sombong. Lekas katakan. Pemuda kaya itu tertawa lagi dengan pengahnya. Lalu serunya kepada Achang yang sedang bertempur melawan musuhnya, Achang. Coba sebutkan namaku di depan mereka. Kacung itu juga tertawa seperti tuannya. Kemudian untuk sesaat ia mendesak lawannya dengan pukulan dan tendangan. Berganda, sehingga pendekar Tai Hek Pai itu terpaksa meloncat mundur menjauhi. Dan kesempatan itu dipergunakan oleh Achang untuk melaksanakan perintah tuannya. Majikanku ini putra keluarga Tiawa dari Lautan Timur. Beliau bernama... Kyatsu. Di dunia Kang Ou beliau digelari orang Kim Emou Eng, Raja Wali berbulu emas teriaknya keras sekali. Untuk beberapa saat nama itu memang sangat mengejutkan para pengunjung rumah makan itu, terutama jago-jago dari Tai Hek Pai tersebut. Namun bukan nama si pemuda itu yang mengejutkan mereka, melainkan disebutkannya nama keluarga Tiaw dari Lautan Timur itulah yang sangat mengagetkan mereka. Nama keluarga Tiaw sangat tersohor di dunia Kang Ou, terutama di pantai Laut Timur, karena nama itu adalah nama keluarga Raja Perompak, yang ditakuti dan berkuasa di seluruh Lautan Timur. Tidak seorang pun yang tidak mengenal nama Tung Hai Tiaw, Raja Wali Laut Timur, yang sangat ganas dan kejam itu. Kau, kau si Tiaw. Apakah kau masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tung Hai Tiaw? Salah seorang dari pendekar Tai Hek itu menegaskan, suaranya mulai goyah. Beliau adalah ayahku Tiaw Kiat Su menjawab dengan suara galak. Lalu katanya lagi dengan nada mengejek, nah, apa kataku? Kalian mulai ketakutan, bukan? Kurang ajar. Siapa yang takut kepadamu? Semwi Suheng, bunuh bocah sombong itu lawan acang berteriak berang, kemudian menyerang kacung itu lagi. Bagus. Siapa takut kepada sampah masyarakat seperti ayahmu? Lihat serangan pendekar ketujuh dari Tai Hek Pai, membentak, lalu menyerang Tiaw Kiat Su. Otomatis kedua adik seperguruannya ikut menyerang juga. Demikianlah, pertempuran itu pun tak dapat dihilangkan lagi. Acang menghadapi murid termuda dari Tai Hek Pai sementara Tiaw Kiat Su melawan keroyokan tiga orang Suhengnya. Dalam gebrakan pertama itu masing-masing pihak belum memergunakan senjata mereka. Masing-masing baru mempergunakan ilmu silap tangan kosong mereka. Tai Hek Pai mengandalkan Tai Hek Kun mereka yang terdiri dari tujuh puluh dua jurus. Yaitu suatu ilmu pukulan yang didasarkan atas keulatan dan kedalaman Iwekeng pemiliknya. Semakin tinggi dan semakin dalam Iwekeng pemiliknya, maka semakin dasyat pula pengaruh ilmu itu atas lawannya. Gerakan-gerakannya sangat halus dan selalu diawali dengan gerakan orang bersemadi, sehingga ilmu itu mempunyai pengaruh yang kuat dan menghanyutkan lawannya. Sebaliknya ilmu silap Tiaw Kiat Su dan kacungnya tampak sangat kasar dan buas, seolah-olah semua gerakannya hanya bertujuan membunuh atau membuat cacat lawannya. Jurus-jurusnya pun penuh dengan jebakan atau tipuan yang mematikan lawan, sehingga rasa-rasanya ilmu itu sangat brutal dan tak berperi kemanusiaan. Memang ilmu itu sungguh amat cocok untuk para perompak atau bajak laut yang mengandalkan hidupnya di dunia kekerasan dan kekejaman. Dua puluh jurus telah berlalu. Acang telah mulai mendesak lawannya, begitu pula dengan Tiaw Kiat Su, tuannya. Meskipun dikeroyok tiga, Putra Tung Hai Tiaw itu dengan mudah dapat menguasai lawan-lawannya. Ilmu silatnya yang kasar dan ganas, apalagi dengan Wee Kang dan Ginkangnya yang jauh lebih tinggi daripada lawan-lawannya itu, membuat dia seperti Al-Kojo yang sedang mengejar-ngejar binatang buruannya. S.R.R.R.R.T. Tiba-tiba seperti diberi komando saja, keempat pendekar Taihek Pai itu mencabut senjata mereka secara berbareng. Senjata yang dapat dilipat dan disembunyikan di bawah baju itu, ternyata adalah sebuah tombak pendek, sepanjang lengan pemiliknya, dengan metel, tombak bercagak di kedua ujungnya. Dan mereka memegang tombak itu tepat di tengah-tengahnya, di mana terdapat lubang sebesar ibu jari tempat untuk memutar-mutarkan senjata itu bila diperlukan. Melihat lawan mereka telah mengeluarkan senjata Tiao Kyatsu dan kacungnya juga tidak mau ketinggalan pula. Pemuda itu cepat-cepat mengeluarkan kipasnya. Namun yang ia keluarkan bukanlah kipas sutranya tadi, tapi yang dia keluarkan adalah kipas khusus yang terbuat dari lembaran-lembaran baja tipis. Sedangkan acang dengan tangkas juga mencabut pedang pendeknya pula, yang tadi ia selipkan di dalam kain celananya. Maka merekap pun lalu bertempur pula lagi dengan sengitnya. Dengan pedang di tangannya, acang yang masih sangat muda itu bertempur semakin keras dan liar. Sebaliknya dengan tombak kebanggaannya, lawannya yang berwatak berangasan itu juga melayaninya dengan brutal pula. Alhasil mereka berdua berkelahi bagaikan binatang buas yang kesetanan. Sehingga mereka itu rasa-rasanya bukan bermain silat, tetapi sedang mengadu otot melalui ayunan senjata mereka. Terdengar gemuruh tentang senjata mereka, bila kedua senjata mereka saling bertemu di udara. Akibatnya para pengunjung restoran itu terpaksa tidak bisa menikmati makanan mereka. Pertempuran sengit tersebut memaksa mereka untuk pergi meninggalkan meja mereka. Mereka berkumpul berdesakan di pinggir Arna, menyaksikan pertempuran itu. Termasuk pula di antara mereka itu adalah Tuwilan dan gurunya. Namun berbeda dengan gurunya yang amat asyik menonton pertandingan itu, Tuwilan yang tak suka kekerasan itu justru menoleh ke sana kemari, mencari pemuda. Kurus yang tadi duduk di belakang dirinya. Namun sampai lelah matanya mencari, si pemuda kurus itu tetap tak diketemukannya juga. Tampaknya pemuda itu telah pergi meninggalkan halaman restoran tersebut. Sementara itu pertempuran antara Taukyatsu melawan tiga orang pengeroyoknya ternyata juga tidak kalah pula dasyatnya daripada pertempuran kacungnya itu. Hanya saja kera perkelahian mereka sungguh amat jauh berbeda dengan kera kacungnya itu. Meskipun jurus-jurus yang dikeluarkan oleh pemuda itu juga amat kasar dan keji, namun kera membawakannya ternyata amat berlainan. Pemuda itu lebih menitik beratkan Wee Kang dan Ginkangnya daripada beradu tenaga menonjolkan GWA Kangnya. Bagaikan seekor lebah beracun Taukyatsu berterbangan ke sana kemari mengelilingi lawan-lawannya, untuk kemudian sesekali tampak menyengat lawan apabila mereka lengah. Ternyata dengan modal Wee Kang dan Ginkangnya yang lebih tinggi daripada lawan-lawannya, pemuda itu tetap bisa menguasai pertempuran. Malah beberapa waktu kemudian kipas besinya mampu mengoyak kulit para pengeroyuknya pula. Hehehe, monyet-monyet malang. Sekarang kalau kalian hendak meminta ampun kepadaku, jangan harap aku akan mengabulkannya. Apapun yang akan terjadi, kalian tetap akan kubunuh, hehehe. Tapi kalau kalian mau memilih kera kematian yang kalian ingini, aku masih mempertimbangkannya. HMM, apakah kalian ingin mati, dengan kepala terpisah dari tubuh kalian? Atau, kalian ingin dipotong dulu tangan dan kaki kalian, sebelum isi perut kalian nanti kukorek keluar seluruhnya? Coba, mana yang kalian pilih pemuda itu mengejek dengan kata-katanya yang sangat menyakitkan. Kurang ajaribajak laut keji ado-oh pendekar yang ketujuh dari taihekpai itu tiba-tiba memekik, lalu roboh. Terguling-guling di atas lantai. Darah segar tampak menyembur bagai pancuran dari lengan kirinya yang putus tersabet kipas lawan. Jit Suheng ketiga orang sutenya menjerit pilu. Untuk sesaat ketiga orang itu menjadi lengah. Dan kesempatan ini tentu saja tak disiasiakan oleh Tiao Kyatsu dan kacungnya yang kejam itu. Dengan amat licik mereka menyerang dari belakang. S.R.R.R.R.T. Sri Rertel Aungur lawan acang dan pendekar kedelapan dari taihekpai yang berada di depan Tiao Kyatsu menjerit berbareng. Keduanya lantas jatuh berkelojotan di atas lantai. Pinggang mereka benar-benar terbuka lebar sehingga isi perutnya juga benar-benar tertumpah keluar seperti kata-kata Tiao Kyatsu tadi. Oh 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 semua penonton berdasah ngeri. Sebaliknya Tiao Kyatsu dan kacungnya tertawa tergelak-gelak. Wah, ternyata kalian berdua memilih kematian yang nomor dua. Hahaha pemuda itu mencemboh oh lawannya itu. Subotu Wilan menjerit lirih seraya memeluk gurunya. Tak tahan melihat pemandangan yang mengerikan itu. Tidak apa-apa, anakku. Itulah akibatnya kalau mempunyai ilmu silat terlalu rendah. Dengan gampang ia akan dihina dan dipermainkan oleh yang kuat, dengan tenang gurunya berkata. Subo. Marilah kita pergi dari tempat ini. Tui Wilan memohon kepada gurunya. Sebentar. Lihatlah. Ada dua orang wanita memasuki arena. Tanda seru. Tahaaan dua orang gadis manis tiba-tiba meloncat ke dalam arena seraya berseru nyaring. Kedua gadis yang baru datang itu masih amat muda pula. Usia mereka sekitar 18 atau 19 tahun. Masing-masing membawa selendang berwarna kuning dan putih di pundaknya. Gadis yang berselendang kuning cepat menghampiri pendekar Taihekpei yang putus tangan kirinya tadi dengan cekatan ia mengobati dan membalut lengan yang putus tersebut. Sedangkan gadis yang berselendang putih segera menghadapi Tiao Kyatsu dan kacungnya. Sementara pendekar Taihekpei yang masih sehat, yaitu pendekar yang ke-9, tampak menangisi kematian Suheng dan Sutei-nya. Ah! Ini dia datang lagi dua gadis manis. Hem, ternyata banyak juga gadis yang masih tertinggal di kota ini. Tapi kenapa sejak kemarin aku tak melihatnya dengan sikap congkak Tiao Kyatsu menyambut kedatangan dua orang gadis manis itu? Sambil berkata pemuda itu menoleh ke sana kemari mencari tuwilan. Pemuda kejam, siapakah kau gadis berselendang putih itu membentak? Hati-hati, cici. Dia putra kesayangan Tung Hai Tiao dari Lautan Timur Tanda Seru pendekar ke-9 dari Taihekpei itu cepat memberitahu. Lebih baik cici pergi saja meninggalkan tempat ini dan memberitahukan keadaan di sini kepada gurumu, Angkin Sian Li atau cici menolong aku untuk memberitahukan keadaan kami ini kepada guruku. Kukira kita tak perlu repot-repot, tewe aku. Biar ku coba saja dahulu kepandaian pemuda ini gadis berselendang putih. Yang ternyata adalah murid Angkin Sian Li Siao Hang Li itu menjawab tenang. Gadis itu tersenyum membesarkan hati pendekar Taihekpei tersebut. Perlahan-lahan gadis itu mi lolos gelang emas yang melingkar di kedua pergelangan tangannya, lalu mengikatnya di ujung selendangnya. Dan sementara itu saudara seperguruannya yang tadi mengobati pendekar ke-7 dari Taihekpei, juga telah selesai membalut lengan pendekar itu. T.W.A. Suci, kakak seperguruan tertua, berhati-hatilah. Senjata mereka mengandung racun, katanya seraya mendekati gadis berselendang putih itu. Dan seperti kakak seperguruannya yang berselendang putih itu gadis yang memakai selendang kuning tersebut juga mengikatkan gelang emasnya di ujung selendangnya. Wah! Wah! Nanti dulu, nona manis. Aku tidak bermusuhan dengan kalian berdua, aku dan kacungku ini tak pernah bermusuhan dengan wanita. Sungguh! Marilah kita berbicara baik-baik T.A.U.K.I.A. Su yang tak dapat menemukan tuwilan itu cepat-cepat menyambut dengan suara manis kepada murid-murid Ngobipai itu. Terima kasih telah menonton!